Pemirsa Gubernur Banten Wahidin Halim menerima Raffi Ahmad dan tim Rans yang menyatakan ketertarikannya serta siap untuk berkolaborasi dengan Pemprov Banten untuk mengelola Banten International Stadium atau BIS. Seperti yang diungkapkan oleh Raffi, Rans siap mengembangkan kawasan sekitar BIS untuk bidang olahraga, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, gaya hidup, dan juga hiburan. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad mengaku bangga bahwa sebentar lagi Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim akan memiliki Banten International Stadium yang bertaraf internasional. Info selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Andika Panduwinata, jurnalis wartakotalife.com yang sudah terhubung bersama kami. Selamat sore Andika, silakan informasinya. Baik, terima kasih Rekan Ari. Dari kediaman Gubernur Banten Wahidin Halim pada Rabu 19 Januari 2022, rombongan Raffi Ahmad pemilik Rans Cilegon United menjambangi kediaman Gubernur yang biasa atrap di SapaWH ini. Raffi bersama rombongannya berbicara mengenai tentang pengelolaan Banten International Stadium bersama jajaran Pemprov Banten. Raffi menyatakan kesiapannya untuk mengelola stadion bertaraf internasional ini. Raffi juga mempresentasikan kalau misalnya stadion Banten ini nantinya akan dikelola secara komprehensif ya. Di situ ada misalnya wisata olahraga, terus kemudian juga pendidikan, dan juga lifestyle. Sehingga nantinya akan terbangun secara menyeluruh dari sekitar Banten International Stadium ini. Dari sini, Gubernur Wahidin Halim juga memberikan apresiasinya kepada Raffi Ahmad selain selebriti dan juga pengusaha muda ini. Seperti kita ketahui, pembangunan Banten International Stadium sudah mencapai pengerjaannya sampai 90 persen ya di situ ya. Dan akan nanti dilaunching pada Maret 2022. Seperti itu, Rekan Ari. Baik, terima kasih Rekan Andika dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!